yo selamat sore selamat sore ketemu lagi udah lama gak nge-plog sekarang nge-plog lagi dan di suasana sore yang sangat indah asik mau kemana kita mau ngeliat pucuk oh itu dia kita mau robek-robekin pucuk itu dia oh itu dia tuh nah jadi kita lagi disitu tuh itu namanya puncak Matterhorn lagi ada di sebuah tempat di Switzerland namanya Zermatt kebetulan mengundang orang Paris nih jauh-jauh datang sini langsung dari kota Rabah ini sekarang udah jam jam 6 lewat 10 tapi masih terang maghrib lah masih lumayan terang dan suasana sore di ini sebenarnya desa wisata desa wisata dimana tidak ada mobil reguler dan tidak ada motor motor bensin yang ada cuman kayak gitu tuh elektrik nih kita sekarang lagi ada di main street desa Zermatt restoran pusat perbelanjaan orang-orang mau trekking hiking sama naik sepeda asiklah tempatnya kita mau kemana nih kita keliling dulu kiri roti aja dulu ya dari sarapan jadi ini di belakang gua ini adalah eh train station kok Zermatt gimana mau orang Rife kalau nggak naik helikopter di sini karena ada beberapa opsi helikopter gitu jadi ini adalah ujung dari rel kereta yang ada di Zermatt ya jadi ayo kita cari roti udah lapar kan lapar jadi mau ngobak-ngobak toko roti dulu biar ada tenaga buat jalan-jalan pagi hari ini pokoknya seneng banget dah pokoknya di sore di siang di pagi siang hari ini cuacanya bagus kemudian orang-orang pada senyum matahari wah kayak lagunya Bob Marley itu udah pokoknya singing don't worry asik cowok-cowok cantik-cantik alohai aduh hampir kecepatan alohai sini masuk om ikut ya sudah oh iya berarti kesukaan saya juga nih coklat coklat dia ha also me I love coklat kita ke lapangan situ dah kita duduk lihat Anu kalau yang dipak ke eh kita lagi pengen lihat event sepeda yang ada di Zermatt jadi kebetulan acaranya dekat sini jadi ikutin terus ya apalagi disitu dah materhon waww kalau materhon pagi-pagi keliatannya kayak gini nih di Zermatt tuh selamat menikmati 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 Nah itu tadi kita lagi di acara sepeda-sepedaan Pokoknya gue gak ngerti juga nama acaranya apaan Woi, keren banget Orang pake sepeda turun gunung Kemudian Woi, seru ya Jadi langsung gajah, kita mau cari ke... Kebab Kebab Let's go kebab Yo guys Seperti yang gue bilang Tadi kita udah liat-liat Ada event sepeda Dan kita masih jalan-jalan terus Humpung siang harinya gak terlalu banyak kesibukan Jadi Karena semalam kan main Semalam main lagi Nah, jadi sambil Menunggu waktu bekerja Ini seperti semacam Seperti semacam Semacam liburan sambil bekerja lah Dan gue lagi ada di kaki gunungnya Matterhorn persisul Jadi ini ada, ini yang namanya Ini yang namanya Matterhorn Kalau kalian Kalau kalian Pernah beli Coklat Toblerone Jadi di sampulnya Toblerone tuh ada Ada gunung yang Kayak segitiga ini Eh biar Jadi ini namanya Matterhorn Tempatnya di Zermatt, Scenseland Nah, buatan gue disini tempatnya bersih banget Dan jebatan yang dibuat juga dari kayu-kayu yang luar biasa Kalau kita bisa liat, ini kayunya keren banget Ya Look so natural You know Jadi Buat temen-temen yang pengen main-main disini Harus Karena ini tempatnya worth it banget Dan keren banget Bersih Apalagi sekarang masih musim Relatif musim panas sih Masih matahari masih bersinar Sangat panas Ya Kemudian Kita gak perlu pake jaket-jaket terlalu tebal juga Tidak terlalu dingin Dan Jadi kemandangan-kemandangan Ya Pedesaan tuh kayak gini loh Maksudnya kalinya bersih Semuanya dijaga Natural Jadi gak Dirusak alamnya Alamnya tetap dijaga Karena salah satu hal yang Yang paling penting sih alam sih Ya Jadi Semua buat temen-temen yang di Indonesia Ini bisa menjadikan satu hal Yang direferensikan Ya Supaya alam kita tetap menjaga dengan bagus Iya Epidem Anni Di Perfej Perfej Yo guys, jadi segitu dulu ke lokal ini, tadi kita udah jalan-jalan keliling kota, keliling desa gue gak ngerti ini desa apa kota sih, dibilang kota juga bukan, dibilang desa jurunggun karena banyak banget orangnya terus ada event-event kayak begini lagi, ini kan keren banget, ini salah satu event internasional yang setiap tahun diadakan disini jadi segitu dulu ke lokal ini, terimakasih udah nontonin, terimakasih udah subscribe, terimakasih udah share, terimakasih udah give us thumbs up terimakasih pokoknya deh semuanya, jangan lupa untuk tetap berpikir positif, maju terus, tetap bergerak, dan yo assapara